Walaupun ini penghantar panas yang paling bagus ya Masih butuh skrup untuk menempelin antara sini dan heat sinknya Kalau ini sudah kering, dia kuat banget dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur sahabat, para subscriber, para penonton semuanya Dimanapun Anda berada Kita sudah memasuki tahun 2022 Semoga kabar sehat, kabar sukses, dan kabar baik selalu menyertai kita Oke, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para penonton semuanya Para subscriber, dan para pemirsa semuanya yang sudah menonton video-video kita Galang elektrik ya, salah satu akun youtube jual-beli informasi dan tutorial Oke, di dalam video kita kali ini Kita akan membahas Ada beberapa lem yang kita gunakan untuk menservis lampu LED Ya, untuk menservis lampu LED Jadi, di pasaran baik itu di toko elektronik, di bahan kimia itu Yang tersedia itu yaitu jenis kayak gini Nah, ini jenis gris Gris ya, gris Yang ini jenis silikon Nah, yang menjadi pertanyaan Kita gunakan lem yang mana? Yang cocok untuk servis LED ini? Nah, kita nanti akan pedah Bareng-bareng Sebaiknya kita menggunakan lem yang ini Atau yang jenis ini Nah, di dalam video kita kali ini Kita akan bedah bagaimana Cara mengaplikasikan lem ini Untuk servis LED ya Karena di channel saya Galang elektrik itu Seputaran servis lampu LED Dan servis lain-lainnya Nah, kebetulan Di kita Di kita stok ready pada Tahun baru ini Tahun baru ini Kita yaitu ada lem jenis silikon Kayak gini Dan ada jenis gris Kayak gini Ini pasta LED gris Jenis gris ya Nanti saya akan terangkan Ini sifatnya bagaimana Ini melekat atau tidak Ini efeknya bagaimana Nah, untuk yang silikon Jenis silikon ini Ini efeknya bagaimana Bagusnya bagaimana Plus minusnya juga bagaimana Nanti kita akan bedah Bareng-bareng di segmen video kita kali ini Oke Kita lanjut di Videonya Nah, ini ada dua Ada dua lem Ini ada dua lem Yang ini itu Kemasannya kecil segini Kira-kira takarannya Kurang lebih berapa gram ini ya Sedikit banget ini Ini jenis lem yang ini Lem pasta ini Pasta ini jenisnya gris ya Gris itu Semacam ada minyaknya Jadi pasta ini Saya buka dulu Pasta LED ini Pasta lem ini Dia itu Sifatnya itu tidak melekat ya Sifatnya tidak melekat Ini biasa digunakan Di prosesor komputer Nah, pada isinya prosesor komputer Pada transistor Pada IC-IC Yang menghantarkan panas Lem gris ini Sifatnya tidak melekat Nah, kayak gini Itu biasanya di lampu pilip Di lampu-lampu pilip itu Biasanya menggunakan ini Ini originalnya ya Aslinya itu menggunakan ini Nah, ini bisa saya katakan Lem pasta LED Lem pasta LED kayak gini Lem pasta LED ini Yang paling bagus ini Nah, tapi Untuk yang jenis gris ini Dia berminyak ya Nah, itu Dia berminyak Dia ada lekar-lekarnya Dikit gitu Tapi Ini walaupun kena panas Kena suhu panas Sini itu akan mengeluarkan panas Bila dinyalakan Dia tidak akan menempel Pada LED-nya sini Nah Sifatnya kayak gitu Jadi kalau saya pegang gini Dia itu kayak ada apa ya Ada semacam oilnya Oil Jadi Oil Bercampur dengan Pasta Jadi dia itu Walaupun ini Penghantar panas Yang paling bagus Ya, saya bilang ini Paling bagus Karena ini Apa ya Ini saya direkomodisikan Di beberapa elektronik Seperti Pemasangan IC Pemasangan pada prosesor komputer itu Itu menggunakan ini Dia walaupun Apa ya Kayak gini Dia walaupun Ada kayak lekat-lekatnya gitu Tapi dia itu Tidak melekat Kalau kena suhu panas Ini sampai mencapai 200-300 derajat ya Dia itu tidak akan melekat Dan Apa ya Daya oilnya pun ini Tidak berkurang 100% Jadi masih ada Sisa-sisanya Walaupun ini Sudah kena panas Seperti saya contohkan Pada LED Kayak gini Nah, seperti kayak gini Ini Pilip yang lama ini ya Ini pilip yang pengeluaran Yang lama dulu Dia menggunakan Dia menggunakan Gris Gris kayak gini ya Pasta gris kayak gini Ini pengeluaran Pilip yang dahulu itu Masih menggunakan Pasta gris Yang jenis ini Untuk diaplikasikan Di LED AC Gris ini Dia itu harus ada Bautnya ya Sini Nah, jadi Kalau ini nanti Kita pasangkan Di sini Kita olesin di sini Kita ratakan di situ Di sini kita ratakan Gini Jadi LED AC ini Harus Nah, ini Sompamanya gini Ini Sompamanya gini Ini kita olesin di sini Bawahnya sini Dengan merata Kita tempelin di sini Ini dia Harus ada Skrubnya ya Ini 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 rumusnya Untuk pemakaian lem ini Kita bisa menggunakan Lem ini Dengan satu syarat PCB LED AC nya itu Harus ada Baut skrubnya Ya Harus ada Baut skrubnya Nah Ini Kelemahannya dulur Jadi Kalau kita Menggunakan Kalau kita service Dengan menggunakan LED AC Yang kayak gini Yang dengan menggunakan Pasta ini Ini kalau kita Tempelin di sini Jadi dia Masih butuh Skrub ya Dia masih butuh Skrub untuk Menempelin Antara sini Dan Hedging nya Sini Nah, ini Kelemahannya Ini kelemahannya Pada Thermal paste Jenis grass Kayak ini Kayak gini Nah Jadi Ini kelemahannya Istimewanya Dia penghantar Panas yang sangat Istimewa Yang sangat bagus Saya bilang Ini paling terbagus Ini Ya, ini Paling bagus Untuk digunakan Nah, harganya pun Juga relatif Sangat mahal Satu gini Satu botol kecil Ini ya Satu botol kecil Ini ya Ini Rp10.000 Di kita ada Banyak Ya Nah Ini Kalau sampai semuanya Menggunakan ini Harus tahu dulu Harus tahu dulu Yang di service LED AC nya LED AC nya Ini ada skrubnya Atau enggak Kalau ini tidak ada skrubnya Seperti yang saya contohkan Ini 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 pada PCB nya Tidak ada skrubnya Dia tidak bisa Cuma menempel Gini doang Dia tidak bisa Masalahnya Dia Lem yang jenis grass ini Dia tidak menggunakan Pelekat ya Tidak menggunakan Pelekat Jadi Kalau kena panas Dia Sini Ini masih Bisa lepas Ya Ini salah satu Keunggulan Dan Kekurangan pada Penggunaan Grass Pasta kayak gini Terus Berkembar lagi Para ilmuwan Menemukan Jadi Perpaduan ini Dan lem Ya Perpaduan ini Dan lem Hasilnya Kayak gini Tulur Ini Lem silikon ini Nah Lem silikon ini Sudah Mengandung Dia selain Grease Dia selain Grease ya Dia selain Penghantar Panas yang Sangat bagus Dia juga Mempunyai Sifat Silikon ya Silikon Oil Kayak ada Perekatnya Jadi dia Sudah Bercampur dengan Perekat Walaupun Ini Kena Panas Dia Merekatnya Juga Semakin Kuat Nah Teksturnya Kurang lebih Kayak gini Ini Teksturnya Kayak gini Ini Nah Hampir sama Kalau masih basah Itu hampir sama Ya Hampir sama Kalau masih basah Kalau masih basah Gini Hampir sama Tapi Ini Kalau kita Olesin sini Kalau kita Tem Kalau kita Olesin sini Kalau kita Tempelin Disini Nah Kalau kita Tempelin Disini Dalam Beberapa Waktu Ini Kita Nyalakan Karena Ini Mengeluarkan Panas ya Waktu kita Nyalakan Dia itu Sulit banget Untuk copot Nah Ini istimewanya Lem ini Lem silikon Ini Perbedaannya Dia Tidak Usah Memakai Skrup Ya Walaupun PCB ini Tidak ada Skrupnya Kayak gini Kayak gini Kita cukup Olesin disini Kita Tampilin Sini Cukup Nggak usah Nggak apa-apa Karena ini Kalau ini Sudah kering Dia kuat banget Dulur Dia kuat banget Ini Sudah Ini Walaupun Nggak Apa ya Nggak usah Kita kasih Skrup Di bagian Kanan Kirinya Dia itu Sudah Menempel Dengan Sangat Kuat Nah Ini yang Dipakai Di Led Aliano Kayak gini Nah Ini Nah Ini Bagian Pinggirnya Sini Dia Memakai Lem ini Ini Memakai Lem ini Nah Ini Bagian Sini Dia Kalau Sudah Mengering Kayak Gini Itu Teksturnya Itu Kayak Ada Karet Dia Menjadi Karet Kalau Sudah Kering Ini Dia Menjadi Karet Kayak Gini Dia Menempel Di Pendingin Bagian Pinggir Pinggir Ya Ini Tapi Kalau Ini Menggunakan Ini Nggak Bisa Dulur Nggak Bisa Masih Bisa Lepas Karena Apa Dia Tidak Yang Jenis Gris Ini Yang Jenis Gris Ini Tidak Memiliki Campuran Untuk Bahan Pelekat Jadi Tidak Bisa Kalau Dibilang Bagus Kalau Dibilang Bagus Bang Ini Bagus Yang Mana Saya Bilang Kedua Ini Sangat Bagus Silahkan Anda Pilih Yang Mana Yang Ini Bisa Yang Ini Pun Juga Bisa Yang Ini Bisa Yang Ini Pun Juga Bisa Dengan Satu Catatan Kalau Kita Menggunakan Yang Ini PCP LED AC Dia Harus Menempel Nah Kayak Aslinya Phillip Itu Harus Ada Skrup Dia Harus Di Skrup Nah Dalam Pemilihan Lem Ini Harus Tahu Dulu Servisan Kita Itu Mau Pakai LED AC Itu Ada Lubang Baut Sini Atau Nggak Nah Dan Penggunaan Lem Pun Juga Kayak Gitu Nah Ini Fungsinya Juga Berbeda Nah Kurang Lebih Kayak Begitu Dulur Ya Yang Silikon Ini Dia Kalau Sudah Mengering Dia Menjadi Kayak Seperti Garet Yang Ini Walaupun Ini Kena Panas Teksturnya Tetap Sama Ya Nah Kurang Lebih Untuk Servis LED AC Pakai Lem Yang Jenis Apa Silahkan Anda Pilih Sendiri Fungsinya Pun Juga Sendiri Sendiri Ternyata Begitu Dulur Ya Nah Semoga Video Ini Walaupun Singkat Semoga Membawa Manfaat Nah Sebagai Video Ini Akhir Rekan Semuanya Kalau Membutuhkan Ini Dan Membutuhkan Ini Silikon Ini Jenis Keduanya Ini Di saya Ada Harganya Juga Murah Yang Ini Harganya Rp10.000 Yang Ini Sekitar Rp20.000 Nanti Ada Kenaikan Di Tahun Ini Tapi Tidak Mahal Paling Rp12.000 Sekian Dulu Video Singkat Kita Kali Ini Sedikit Semoga Ada Manfaat Nanti Saya Akan Bedah Bagaimana Cara Membuat Grease Ini Lalu Yang Ini Pembuatannya Sangat Rumit Bahannya Kalau Di Dalam Negeri Tidak Ada Ini Harus Import Bahannya Kalau Yang Ini Bisa Diakalin Di Tutorial Rekan Rekan Sebelah Nah Nanti Kita Akan Bedah Juga Bagaimana Cara Membuat Ini Dengan Cara Kita Nanti Di Segmen Video Berikutnya Oke Sampai Disini Dulu Semoga Ada Manfaatnya Selamat Tahun Baru Semoga Sukses Semuanya Tetap Diberi Kesehatan Kelancaran Dalam Rizki Amin Salam Sehat Salam Sauder Matur Suwut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap